Ngobrol lagi, terakhir kita ngobrolnya terkait dengan emas-emasan ya, harta dinata ya. Iya, iya, iya. Itu sih seru banget, itu sih seru banget. Dan hari ini pasti nggak kalah seru nih. Yang ini juga emas, tapi liquid gold. Yes, bener-bener. Kalau kemarin emasnya itu bukan yang liquid ya, ini karena CPO, artinya ini liquid gold. Saya suka nih sama istilahnya bro Edward ya, liquid gold. Dan dua-duanya gold lah ya. Oke, oke. Bro Edward, ini sebelum kita nanti sama-sama mengundang langsung narasumber kita pada malam hari ini, nanti ada Pak Kurnia di Patria One, di mana beliau ini adalah Direktur dari PT Nusantara Sawit Sejahtera. Saya pengen ngobrol dulu nih, seperti biasa kan untuk para cuan troopers, kita perlu kasih overview-nya dulu ya, bro Edward, untuk para cuan troopers gitu. Nah, ini boleh nggak dikasih kayak sedikit gambaran gitu ya, tahun 2023 ini, bulan Maret ini kan udah akhir dari kuartal 1 gitu. View-nya sebenarnya seperti apa nih, setelah berjalan di kuartal 1, dan sepanjang 2023 nanti secara umum untuk liquid gold ini seperti apa? Silahkan. Untuk sawit ya, kalau kita lihat sih harga sawit, harga domestik ya, cukup stabil, di kurang lebih mungkin Rp12.000-Rp13.000 per kilonya ya, dan harga benchmark internasional juga stabil, di range mungkin Rp3.800-Rp4.500 per tonnya. Harusnya sih, harusnya dari segi harga year on year-nya tahun ini mungkin akan sedikit lebih bagus dibandingkan tahun lalu, kalaupun turun juga harusnya tidak turun terlalu banyak, jadi agak berbeda dengan komoditas lain mungkin seperti batubara ya, yang turunnya mungkin harga batubara turun lumayan banyak, tapi harusnya untuk CPO tahun ini kelihatannya harganya nggak turun terlalu jauh. Nah, pertanyaannya adalah produksinya nih, seperti apa? Karena memang sawit ini kan produksi agak susah ditebak ya, banyak moving factor-nya, ada cuaca, dan lain-lain gitu ya, itu yang kita belum bisa tebak, tapi kalau produksi normal, harusnya sih tahun ini sektor-sektor liquid gold ini masih bersinar harusnya. Oke, oke, oke. Jadi, kalau kita boleh bilang, walaupun dia ada penurunan, ini sebenarnya masih akan tetap memberikan margin profit yang cukup baik bagi perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan sawit gitu ya. Benar, dan uniknya untuk sektor sawit ini juga profitnya kan lumayan besar ya. Kita kan pemain, produsen sawit terbesar di dunia, dan sawit itu kalau kita bandingkan dengan minyak nabati lain, sawit itu adalah minyak nabati dengan biaya produksi yang paling rendah di dunia. Jadi, kita punya skill-nya, punya skill produksinya, dan kita juga punya margin yang cukup tebal. Margin itu artinya cost produksi yang kecil, tapi harga jualnya jauh di atas harga produksinya. Oke, oke, oke. Wah, ini menarik nih ya. Apalagi kalau misalnya kita melihat Nusantara Sawit Sejahtera ini sepertinya industri-nya dari hulu ke hilir ini kayaknya ya. dari panennya, nanemnya gitu ya, punya kebon sawitnya sampai kemudian distribusinya gitu ya. Tapi kalau dilihat secara overview, untuk Nusantara Sawit Sejahtera ini gimana nih pandangannya, Bro Edwards? Oke, yang paling kita suka dari NSS kan banyak ya pemain sawit yang udah listing, tapi NSS itu yang kita suka adalah ini mungkin perusahaan sawit yang salah satu yang paling mudah, kalau bukan yang paling mudah ya, diantara yang sudah listing. Nah, bagusnya adalah ketika umur tanam sawit itu masih muda, growth produksi ke depannya itu akan sangat tinggi. Ya, karena kalau Bapak Ibu tahu, teman-teman cuan turpes kalau yang ngerti soal industri sawit, mungkin pohon itu baru mulai produksi di atas umur 3-4 tahun. Dan itu produksinya sedikit, ya kan, tapi growth per tahunnya itu akan sangat tinggi. Sampai dia akan, apa, bahasa industri aja, yield dari produksi itu, itu akan mencapai puncaknya mungkin di umur sekitar 13-15 tahun. Sekarang ini NSS masih umur 7-8 tahun, jadi growth-nya itu masih akan ada terus nih, sampai 3-5-7 tahun ke depan, gitu. Iya, 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 oke, oke, oke. Nah, ini ya, tiap sektor itu punya nature yang beda-beda. Ini thank you banget, Bro Edward, udah mengingatkan kita ya, bahwa ada sedikit, apa ya istilahnya ya, pola bisnisnya berbeda, gitu ya, karena kan memang ini industri-nya sawit, gitu ya. Jadi, cara melihatnya itu potensi ke depannya seperti itu. Nah, sebelum kita undang narasumber kita pada malam hari ini, saya ingin menginformasikan juga bahwa Nusantara Sawit Sejahtera ini nanti akan IPO di tanggal 10 Maret ya, Bro ya, di Bursa Efek Indonesia, dan tentunya akan menawarkan sebanyak 3,57 miliar lembar saham, gitu, di harga, nanti harga IPO-nya itu 127 rupiah per sahamnya. Dan selain itu, dari keterbukaan informasi, di sini kita bisa melihat aksi ini, aksi korporasi ini bisa mencapai atau menghimpun dana senilai 453,16 miliar rupiah, di mana nanti juga akan ada waran seri 1 yang akan dibagikan sebanyak-banyaknya 1,78 miliar atau 8,82 persen dari total jumlah saham yang ditempatkan dan di-store penuh, gitu. Nah, ini merupakan pertimbangan yang bisa dihitung-hitung, bisa dipikirkan oleh para cuan troopers, gitu ya, itu terkait dengan hitung-hitungannya. Nah, tapi terkait dengan industrinya, potensi bisnis ke depannya. Langsung aja ya, kita sama-sama undang narasumber kita pada malam hari ini ya. Ada Pak Kurniadi di sini, akan saya undang untuk akunnya adalah Pak Kurniadi. Di sini saya, oke, langsung saya cari aja. Invite, oke. Pak Kurniadi boleh di-approve, mungkin untuk, oke, udah, terhubung akhirnya. Selamat malam, Pak Kurniadi. Malam, Pak. Iya, kabar sehat, Pak Kurniadi. Sehat dong, harus sehat, Pak. Harus sehat ya, Pak. Sebentar lagi IPO, Pak, soalnya. Oke, menarik sekali. Ini untuk ngobrol-ngobrol, Pak, terkait dengan industri sawit, begitu ya, di tanah air. Iya. Tadi saya sudah sempat ngobrol-ngobrol dengan Bro Edward di sini. Saya hari ini ditemani oleh Bro Edward, Head of Research dari Super Sekuritas, Pak. Halo, Pak. Hai, Pak Adi. Jadi, jadi nanti ini pertanyaan-pertanyaan sulitnya bakal dari Bro Edward aja ya, Pak Adi. Saya pertanyaan-pertanyaan yang lucu-lucu aja. Siap. Oke, oke, oke. Pak Adi, ini, ya, saya langsung nanya aja ya, Pak Adi, ini terkait dengan industri sawit, begitu. Kalau dari pandangan Pak Adi sendiri, tadi kan Bro Edward ini sempat menjelaskan ya, sektor sawit ini untuk tahun 2023 masih profitable, gitu ya. bahkan untuk tahun-tahun ke depannya, walaupun ada sedikit penurunan harga, gitu ya, dari sisi harga acuannya. Nah, pandangan Pak Adi sendiri seperti apa nih, Pak? Ngelihat pergerakan harga dan juga industri secara keseluruhan dulu. Silahkan, Pak. Kalau saya dari sebagai yang protesioner sawitnya ya, dan dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, saya merasa harga kita itu pasti akan profitable, Pak. karena memang tadi yang seperti dibilang Pak Edward, harga kita ini costingnya paling murah. Nah, jadi, harga sawit itu pada dasarnya itu sebenarnya kan harga market dunia. Jadi, dia juga terhubung dengan berbagai macam minyak nabati lainnya, di mana mereka itu sebenarnya memiliki cost yang lebih tinggi. Jadi, nggak mungkin kalau misalkan kita itu akan turun jauh di bawah yang lain itu, itu nggak mungkin. Jadi, ada bottom-nya yang pasti akan ketahan. Jadi, begitu. Karena kalau sampai terlalu terlalu murah, maka minyak nabati lainnya itulah yang akan terkena dampaknya lebih dahulu. Jadi, misalnya, untuk kita tuh profitabilitas itu hampir pasti terjamin, Pak. Kecuali apabila perusahaan itu mengalami seperti ya bencana alam. Nah, ya kalau itu, itu kita nggak bisa bicara ya. Tapi, setelah operasional itu baik, perusahaan itu bisa menjaga tanaman dengan baik, itu sebenarnya profitabilitas itu pasti terjamin. Dan kalau saya sendiri lihat, harganya ke depannya pun juga sudah cukup baik, karena tidak ada faktor-faktor yang luar biasa yang kelihatannya akan mengganggu tahun ini ya. Tanah lu itu kan ada faktor geopolitik ya, yang merupakan surprise buat kita semua. Tapi, kalau kita sudah udah price-in ya, saat ini udah price-in, dan kalau kita dikejolaknya juga tidak ada kejolak yang yang terlalu luar biasa. Sehingga harganya pun saya lihat juga ke depannya bisa bertahan strong ya. Mungkin turun pun, tapi ya bertahan di level yang cukup menarik buat perkebunan. Gitu, Pak. Baik, 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 Pak. Dan ini kan sedang periode pooling nih, Pak ya. Sebentar lagi IPO ini banyak tentunya para investor-investor kita, nasabah-nasabah kita itu yang bertanya gitu, Pak. Terkait dengan IPO ini, karena tentu untuk size-nya yang jumbo ini juga pastikan tujuannya akan banyak gitu ya, Pak ya. Boleh nggak diceritain sedikit aja sebelum nanti saya kasih ke Bro Edward nih pertanyaan selanjutnya. Saya boleh nggak diceritain, Pak, terkait dengan untuk IPO ini nanti arahnya itu mau ekspansi ke bidang mana nih, Pak? kami pada saat ini sebenarnya masih kalau dibandingkan dengan kolega-kolega kami lainnya, Pak, kami ini hitungannya sebenarnya masih ya anak ayam lah. Jadi, masih kecil dan masih cukup muda dengan potensi pertumbuhan juga masih ada yang bisa kami kerjakan, Pak. Jadi, dibandingkan bisa ekspansi ke arah mana, kami lebih fokus ke pengembangan diri kami sendiri. Jadi, kami akan melanjutkan penanaman, jadi kami akan menambah luasan kami. Dari penambahan luas itu juga kami akan menambah produksi mil kami. Jadi, buah-buah yang kami hasilkan itu bisa kami produksi sendiri, bisa kami olah sendiri. Karena kalau jual buah itu kan sayang ya, value-nya, value-nya itu ilangnya kalau kita jual buah daripada kita jual CPO, misalnya. Jadi, ekspansinya lebih ke arah organic road kami, Pak, jadi internal kami, misalnya kami akan menanggungkan penanaman, kita perbanyak juga pabrik kami, supaya kami bisa mengolah buah-buah yang kami hasilkan. Baik, 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 Pak. Nah, ini untuk pertanyaan lainnya, saya akan serahkan ke Bro Edward, tapi saya juga mau ingatkan ke Cuan Troopers yang ingin bertanya nih, mumpung ada Pak Adi di sini yang bisa memberikan arahan langsung ya, dari Nusantara Sawit Sejahtera, jangan lupa drop pertanyaannya di kolom question and answer, gitu nanti pertanyaan yang menarik tentu akan kita langsung tanyakan ke Pak Adi. Selanjutnya, saya serahkan ke Bro Edward, silahkan. Thank you, Bro Daniel. Pak Adi, mungkin pertanyaannya simple aja, Pak. Ini kan kita baru mau IPO ya, Pak. Betul. Jadi mungkin kita kasih kesempatan, mungkin bisa share sedikit, cerita sedikit soal NSS ini, Pak. Apa sih yang menjadi daya tarik kenapa teman-teman Cuan Troopers di sini harus melihat NSS, Pak. Apa bedanya NSS dengan perusahaan sawit yang sudah listing, gitu. Oke, Pak. Kalau pertama, seperti tadi, Pak Ibot sudah sampai cerita, kan nature yang saya itu adalah tanaman yang bertumbuh besar ya, jadi saya makin tua, ada mencapai umurnya optimal, sehingga memastikan hasil yang cukup baik. umur itu, itu masih akan kami capai. misalnya itu belum ada. Umur utama kami kan tadi masih sekitar 7-8 tahun on average, sehingga pertumbuhan kami itu masih akan banyak ke depannya, Pak. Itu adalah pertumbuhan hanya semata-mata kami perluas penanaman, itu pun juga akan memberikan growth yang menarik bagi para investor kami, nah, kemudian operasional kami pun juga menarik, karena kami ini cukup dekat dengan kota, jadi gampang dicapai, sehingga untuk kontrol pun juga mudah. Kami juga dekat dengan port, Pak, jadi misalnya transportasi kepulauan-kepulauan kami seperti pupuk, kemikal, itu sangat mudah, karena ada port yang bisa langsung dicapai. Nah, kami pun juga memiliki sistem delivery yang unik ya, karena dari kolega-kolega kami nggak terlalu banyak yang punya, seperti direct piping system, jadi biasanya minyak itu kan bawa dari pabrik ke kapal itu dengan truk, tapi kami bisa membawa minyak kami dari pabrik ke kapal itu darung langsung dengan pipa. Nah, ini banyak advantage-nya. Salah satu pertama murah, karena kalau kita pakai truk, kita harus nambah biaya truk. Sedangkan ini dengan kita bikin infrastrukturnya, itu sudah bisa kita gunakan secara free, dan itu perbedaan waktunya banyak. Kalau dengan truk itu mungkin sekitar 2.000 ton, 3.000 ton itu butuh 3-4 hari sampai 6-5-6 hari. Kami bisa melakukan 2.000-3.000 ton itu dengan setengah hari. Nah, jadi beberapa keunggulan kami ini lah membuat operasional kami itu bersaing, sehingga costing kami juga bisa kami tekan. Jadi glossis-nya pun juga sangat sedikit ya. Nah, itu misalnya kami pun juga dipimpin oleh tim-tim yang memang berasal dari perkebunan, Pak. Jadi, emang kami ini misalnya tim pekebun ya. Jadi, timnya bisa dianggakan punya pengalaman yang mumpuni. Berarti pertama masih muda, kalau masih muda berarti pertumbuhannya masih cukup banyak. Lalu yang kedua kita juga masih punya lahan ekspansi lagi, Pak. Itu bisa di-share, Pak. Total sekarang sudah berapa dan kira-kira berapa lagi yang kita bisa tanam, Pak. Luasannya. Ya. Kami saat ini plant-nya kira-kira 26.000 hektare, Pak. dengan potensi perluasan bisa mencapai 20.000 lagi. Jadi, kami masih memiliki target area utama itu mencapai 46.000 hektare. Dan itu pun nanti akan dilengkapi oleh mil kami sekarang baru satu. Nanti apabila kami sudah mencapai umur optimal kami semua kami perkirakan kami akan membutuhkan sekitar 5 mil. Jadi, kita masih punya penambahan lagi 4 mil. Nah, sedangkan yang satu ini on the way. jadi dengan adanya on the way saat ini kita yakin akan tambah besar lah ke depannya. Ya, mungkin ini jadi satu apa ya salah satu daya tarik juga, Pak. NSS kalau kita compare dengan pemain sawit yang lain yang sudah listing karena rata-rata yang lain itu sudah sudah lahan untuk ekspansinya itu rata-rata sudah terbatas masih punya banyak potensi yang bisa dimanfaatkan. Benar. Benar-benar. Oke, oke. Mungkin lanjutin. Mungkin teman-teman kita tahu gambar nss apa gitu kan. Mungkin share sedikit lagi, Pak. Tujuan penggunaan dana ini buat apa dan yang kedua biasanya teman-teman cuan troopers itu juga pengen tahu ada nggak nih dividennya nih, Pak. Oke. Terus saya cerita ya. Jadi tujuan dana dana itu pada dasarnya kami masih selesai bisa yampaikan lagi masih punya ekspansi beberapa. Jadi masih ada penanaman baru yang akan kami lakukan. Nah, untuk memperlancar penanaman baru tersebut makanya kami melakukan IPO untuk menggalang dana. Kemudian juga masih ada perluasan mil tadi saya sempat bilang ada satu mil sedang kami bangun. Itu kami rencanakan tahun ini bisa operasional di akhir tahun sehingga bisa menambah profitabilitas kami. Nah, sorry, tadi yang kedua tadi apa ya? Kebijakan dividen, Pak. Oh, dividen ya. Ada, Pak. Jadi kami sudah rencanakan bahwa kami kan melakukan dividen up to 30% sih. Up to 30%. Oke. Wah, menarik banget ini buat para cuan trupes nih tentunya nih. Pak Adi, mungkin tadi bro Daryl sempat nanya nih outlook harga kan. Mungkin saya mau nanya juga outlook soal kira-kira tahun ini walaupun agak susah Pak diprediksi kira-kira pertumbuhan produksinya seperti apa. Tapi kira-kira menurut Pak Adi kita sudah bulan Maret so far trend produksinya seperti apa dan kira-kira dari Pak Adi view-nya untuk tahun ini pertumbuhan kita bisa berapa persen sih, Pak? Pertumbuhan produksinya. Ini maksudnya produksinya NSS ya? Benar, benar. Oke. dibandingkan tahun lalu itu kami ada pertumbuhan sekitar 15 persen ya. Tahun ini 15 persen ya? Iya, pertumbuhan naik sekitar 15 persen. Jadi nanti itu dengan tapi nanti dengan adanya mil baru itu itu juga akan banyak menambah revenue karena memang utamanya dari perkebunan itu adalah penjualan CPO ya sebenarnya dibandingkan penjualan buahnya sehingga itu nilai tambahnya cukup besar apalagi dengan operasional kami yang cukup rendah itu akan bisa menghasilkan profitabilitas yang baik. Oke. Mungkin next question lagi, Pak. Kita kan masih sampai produksi tahap CPO ya, Pak ya? Kalau boleh tahu nih sebagian besar CPO yang kita jual itu jualnya kemana, Pak? Kita ada beberapa dalam negeri yang beli dari kami, Pak. Seperti ya ada minyak goreng tropical ada Ilma ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang sourcing dari kami. Oke. Jadi mungkin teman-teman John Troopers kalau lagi goreng-goreng nih kan? Lagi pakai minyak goreng. goreng itu pasti ada itu, Pak. Iya. Mungkin sebagian dari minyak goreng yang dipakai itu datangnya dari NSS nih. Dari NSS ya. Tapi saya ada follow-up question nih dari Bro Edward untuk Pak Adi. Kan kalau nggak salah tadi Pak Adi sempat bilang ini hasil dari olahannya apakah diekspor juga, Pak? Bener ya, Pak? Ada yang diekspor? Nggak ada, Pak. Semuanya di dalam negeri ya, Pak? Jadi semua kami dalam negeri, Pak. Jadi kami masih fokus lokal. Jadi kalau saya boleh kita dikit begini. Biasanya itu satu kapal itu kan mengakut sekitar 2.000 ton sampai 2.500 tapi itu yang minim. Sebenarnya biasanya mereka mau ngakut itu 3.000 sukanya. Karena yang banyak kapal 3.000. Nah kalau produksi satu mil itu sebulan itu sebetar kira-kira 7.000 ton. Satu mil ya 60 ton per jam itu 7.000. Standarnya biasanya 60 ton atau kalau agak besar 90 ton per jam. Nah jadi produksi 7.000 itu itu sebenarnya paling bisa itu 2 kapal 2 sampai 3 kapal sebulan. Nah biasanya memang kalau dengan pembeli-pembeli yang jangka panjang itu mereka kalau satu kapal itu memang kurang menarik buat mereka. Nah karena itulah jadi kami misalnya tidak punya belum punya kemampuan untuk ekspor karena memang masih terbatas produksi kami. Nanti harapan kami dengan ada yang menelilingi opsi kami akan lebih banyak sehingga kami masih lebih punya banyak kesempatan kesempatan lain juga. Baik 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 Pak dan kemudian dan kemudian berarti kalau dari sisi cuan troopers dari sisi investor dan juga nasabah ini melihat kontribusi bottom line atau pendapatan dari NSS ini seperti apa apakah hanya dari sisi panen sawitnya aja atau ternyata kontribusinya banyak dari hasil olahan juga gitu Pak? Pada dasar dari dari pengolahan ya Pak ya karena misalnya buah itu masih banyak masih panjang perjalanannya Pak untuk bisa mencapai ke meja teman-teman semua jadi buah itu masih sangat early misalnya masih ada pemanenannya masih ada transportasinya masih ada pengolahannya nah pengolahan itu pun nanti harus dibawa lagi ke luar pulau juga biasanya karena sebagian besar itu kalau pabrik minyak kuein itu selalu ada di daerah Jawa ya jadi memang apa ya tambahannya itu memang banyaknya adalah di di pengolahan refinery-nya jadi misalnya dari milnya CPO maupun dari refinery-nya ya oke berarti NSS sekarang mungkin kita masih sampai dengan tahap CPO mil nah dari kita jual sebagian besar itu dalam bentuk CPO ya produknya ya jadi barang setengah jadi itu ya itu masih saya masih minyak mentah Pak ya nah kita kira-kira nih Pak penyanyian selanjutnya adanya rencana untuk masuk ke industri downstream Pak nah kalau pertimbangan kami downstream itu Pak tetap ada Pak maksudnya kami tahu next step kami itu apa jadi kami aware memang next step dari meal misalnya perkebunan kan lanjut ke meal meal misalnya lanjutnya kan next step-nya ke divinery itu kami aware dan kami juga sudah memegang ke arah situ tapi rencana ke depannya itu nanti harus kami matangkan lagi Pak karena itu juga harus melihat scale kami karena bila kami tidak memiliki sumber bahan mentah yang cukup baik ya maksudnya CPO-nya sendiri kalau kurang tapi kami memperluas ke refinery itu sebenarnya kan terlalu cepat dan mungkin tidak menghasilkan nilai yang baik jadi tentu kami harus memastikan dulu bahwa supply-nya itu aman kemudian setelah supply-nya itu aman kami akan lakukan lagi studi market-nya maksudnya Isa dengan kami masuk ke market itu apakah menguntungkan apa tantangannya apa kelebihannya apa kekurangannya itu harus kami studi dulu jadi kami memang sudah aware dan kami juga sudah ada memikir ke arah situ tapi itu semua nanti harus melalui studi yang lebih lengkap lagi Pak sehingga sekarang kita sih bisa pastikan apakah kami akan ekspansi ke arah sana ya dan saya rasa juga jalannya masih panjang ya Pak karena kita masih punya lapan yang cukup besar nih yang belum ditanam kan itu juga masih bisa dimaksimalin kan jadi mungkin fokus sementara lebih ke upstream-nya dulu nih karena ya mungkin dari segi margin juga upstream-nya ini lebih bagus ya Pak ya dari segi profit PR-nya masih banyak Pak PR-nya masih banyak kalau PR-nya ini sudah selesai kami sudah punya fondasi yang kuat sudah mantep kakinya nah itu kami mau perluasan ke refinery maupun ke lain-lainnya itu itu ada kebebasan lah di situ nah ini yang bikin NSS unik nih dibandingkan sama yang lain kan jadi room untuk tumbuhnya ini masih banyak artinya ya PR-nya harus dijalankan itu masih banyak iya PR-nya masih banyak Pak betul oke oke tapi setidaknya jadi jauh lebih menarik karena tadi ada komitmen pembagian dividen dan lain sebagainya ini yang jadi menarik nih pasti karena tadi ada beberapa pertanyaan menarik juga dari plan troopers kita itu yang bertanya bagus nggak untuk di kalau udah IPO di hold untuk jangka panjang ya kalau bagi dividen bagus banget gitu ya kita kita apa si PO kebun itu nggak main short game Pak memang kita ini long term Pak long term investment harus long term ya Pak long term gain karena tanaman kita kan bukan bukan apa ya kalau bukan yang habis dipakai lah kita bukan tanaman tahunan bukan musiman kan kita nih makin makin berumur itu biasanya orang bilang oh makin berumur value-nya makin kurang tapi sebaiknya dengan kita makin berumur itulah value-nya akan akan makin tinggi memang sih suatu hari kita harus bilang ada ada ujungnya ya tapi itu buat kami masih sangat jauh karena kami masih itu makin muda tapi ini mungkin bisa jadi satu cerita juga nih untuk para cuan troopers gitu Pak karena ini udah mulai rame nih Pak jadi kan mungkin juga banyak-banyak cuan troopers dan nasabah itu yang tidak begitu familiar mungkin ya dengan industri sawit nah tapi banyak yang bilang juga katanya industri sawit ini pohonnya katanya kalau sudah selesai buahnya udah habis ditebang dan kemudian tanahnya udah gak bisa pakai lagi gitu katanya harus pindah nah ini bener gak sih Pak dari sisi teknis enggak artinya bisa ditanam berulang kan gitu ya Pak karena kalau Bapak tahu itu kita di daerah ngomong gak apa gini Pak kita sejarah sawit itu itu kan masuknya udah lama ya Pak ini bukan sawit itu bukan dimulai tahun 2010 bukan tahun 2000 bukan tahun tahun 9 itu juga tapi udah iya itu sekali jadi historis itu udah panjang nah jadi tanaman ada beberapa areal yang umurnya sampai 50 tahun lebih pun juga ada dan itu mereka masih tetap bisa berusaha di situ tentu itu harus dengan perawatan yang baik ya Pak maksudnya kalau ada pihak-pihak yang menanam sawit tanpa perawatan diterbengkalaikan ya itu sama dengan mereka merusak merusak kekayaannya sendiri saya sebenarnya tapi kalau kita rawat perawatan yang baik kita berikan perlakuan yang baik kita berikan makanan yang baik itu sebenarnya sangat sangat bisa kalau kita ulang terus bisa iya iya dan mungkin boleh dikasih penjelasan sekaligus gitu ya Pak Adi ini terkait anggapan-anggapan yang bilang bahwa katanya sawitnya Indonesia itu merusak lingkungan dan lain sebagainya sebenarnya kan gak gitu ya Pak karena kan kemarin ini sempat menjadi satu narasi di media gitu dan mungkin juga ada contrupers yang belum begitu memahami iya karena ada yang bilang ada yang bilang oh itu apa namanya deforestasi tapi kita juga gak bisa lupa ada ada yang bilang gini Pak dulu di apa di Greenpeace tidak masalah kita menebang satu pohon selama kita menanam pohon berikutnya kalau kita ngomong deforestasi namanya kita menghasilkan yang kita pakai sebagai perkakas perabotan kita pakai sebagai tisu itu sebenarnya asalnya dari hutan tapi adalah hutan yang sudah dilupakan misalnya kalau kita memotong satu pohon tapi kita menanam pohon berikutnya itu sebenarnya gak apa-apa bahkan dua pohon berikutnya nah lahan-lahan yang kami gunakan itu adalah lahan-lahan yang sebenarnya sudah dalam kondisi semak belukar maupun tidak terawat nah lahan seperti itu sebenarnya tidak memiliki nilai ekonomi yang membaikan Pak jadi kalau kita bisa manfaatkan itu juga sebenarnya lebih bagus istilahnya kita bisa memberikan nilai kepada tanah tersebut masyarakat yang di sekitar kami juga bisa membahas nilai tambahan dengan adanya kewadilan kami kan ada pekerjaan ada transportasi nanti bisa buka makanan jadi apa ya ekonomi berputar secondary jobnya itu banyak Pak yang nibu dari karena unlike beberapa bisnis lain yang bisa dilakukan dengan sedikit orang kan berkebunan kan gak bisa berkebunan pertamanya itu adalah usaha-usaha yang padat karya sehingga manusianya memang dibutuhkan cukup banyak nah ini kan menibukan apa ya lapangan kerja yang baik nah kami pun juga sangat peduli dengan namanya lingkungan jadi makannya Pak Teguh itu kan dulunya forester makannya beliau juga paham itu dengan namanya lingkungan itu seperti apa apa yang harus dijaga apa yang bisa kita usahakan apa yang bisa kita jadikan sebagai nilai tambah itu kan beliau juga sangat aware jadi memang itu kita pegang Teguh Pak jadi kita untuk lingkungan itu gak ada yang dikhawatirkan karena seperti sungai pun kami jaga terus apabila ada area-area konservasi yang patut dikonservasi itu pun juga kami pertahankan nah pun juga kami banyak memberikan bantuan seperti kita bikinkan jalan kita bisa kita support kegiatan-kegiatan beragama di sekitar kami masyarakat kami pekerja kami pun juga kami sediakan perumahan kami sediakan kooperasi mereka juga kita sediakan air bersih karena kalau kan ada beberapa ada yang bilang oh ini airnya kurang baik nih sehingga bisa banyak penyakit perut nah di tempat kami itu airnya kami saring jadi kami memiliki penyaringan air bersih sehingga mereka yang tinggal di sana itu punya ases ke air bersih itu sangat membantu sih nilainya kita bisa kadang-kadang oh itu nilai mahal tapi itu nilai tambahnya banyak itu memberikan advantage yang cukup cukup banyak ke kami kemudian ada satu lagi juga yang unik kami juga punya tempat penitipan anak pak jadi misalnya kalau ada bapak ibu punya satu dua anak mau bekerja kadang-kadang kan ibunya gak bisa kerja karena mereka kan harus menjaga anaknya di rumah nah kalau kami mereka kita sediakan kayak semacam teka lah jadi emang ada gurunya ada penunggunya ada yang perawatnya itu ada lengkap kami sediakan jadi ya mereka bapak ibu mau kerja silahkan mereka bisa kerja dengan tenang jadi ya akur lah di lapangan ini jadi yang yang bener-bener dirawat ini bukan cuman kebun sawitnya tapi pekerja-pekerjanya juga dirawat ini ini cerita yang sangat menarik ya ternyata bisa dilihat dari sisi humanis juga ini nusantara sawit sejahtera menarik sekali pak baik saya ingin mengundang Cuan Troopers juga ini karena udah mulai rame jangan lupa untuk screenshot instagram kita pada malam hari ini karena tentunya kalian semua bisa mendapatkan paket Sukor Perfume kita hanya akan bagi ketiga orang aja yang beruntung gak banyak-banyak jadi jangan lupa screenshot instagram kita pada malam hari ini tag ke Sukor Sekuritas tag ke Pak Adi juga boleh tag ke saya tag ke Bro Edward gitu ya supaya lebih rame ini untuk mendapatkan paket Sukor Perfume hanya tiga aja ya untuk tiga orang yang beruntung baik pertanyaan selanjutnya saya kasih ke Bro Edward ini silahkan mungkin nyambung nih pak soal apa mungkin saya gak mau bilang black campaign tapi kesannya memang seperti itu pak memang ada kepentingan dari mungkin negara-negara apa barat ya untuk untuk memprotek produksi mereka sendiri kan jadi sehingga adalah narasi-narasi yang yang membentuk seperti anti pump oil gitu kan tapi kalau memang kalau kita lihat dari sisi green ya harusnya sih industri ini sih gak terlalu apa gak seburuk yang yang digambarkan gitu kecuali kecuali kalau memang ada apa pemain-pemain yang quote-unquote agak sedikit nakal yang buka lahan dengan cara membakar yang mungkin itu beberapa pemain yang merusak image-nya industri sawit ini gitu kan tapi selama apa saya rasa 5-10 tahun terakhir pak yang saya lihat udah jarang sekali yang di berita itu ada yang buka lahan dengan cara membakar jadi saya rasa image bahwa industri sawit ini jelek saya rasa itu sudah pelan-pelan mulai apa ya mulai-mulai membaik gitu kan nah pertanyaan saya selanjutnya ini kan sudah mulai industri sawit ini mulai berbenah nih pak banyak sertifikasi-sertifikasi dari Indonesia ada ISPO dari luar ada CSPO ya pak kalau saya kalau nggak salah ya RSPO ya RSPO nah kira-kira NSS kita sudah sertifikasinya sudah sampai mana dan targetnya nanti sampai mana pak jadi sementara ini sekondisi saat ini pak dari tiga perusahaan yang operasional itu dua sudah mendapatkan ISPO yang satu sedang on the way dan target kami tahun ini juga nggak bisa mendapatkan ISPO untuk dua yang lainnya lagi itu itu kan sebenarnya masih dalam tahap pengembangan pak sehingga memang kalau masih berkembang itu kan kami mau minta sertifikasi juga tidak mungkin karena tidak ada barang yang bisa dinilai nah jadi itu mungkin masih membutuhkan waktu beberapa tahun lagi tapi kami juga komitmen itu akan kami sertifikasikan ISPO karena kami juga mau mendukung proyek program-program pemerintah namun untuk yang RSPO sementara ini pak kami masih fokus untuk ke dalam negeri dulu karena kebutuhan lokal itu masih cukup banyak ya jadi rekan-rekan di sis kami pun di lokal itu masih sangat mengharapkan tambahannya supply dari kami sehingga kami belum ada rencana untuk ekspor keluar oke jadi targetnya tetap nantinya akan 100% ISPO ya pak ya oke betul pak oke 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 tadi saya ada komentar satu sedikit sorry saya tambahkan tadi ada bapak ada mention soal kebakaran ya pak sebenarnya biasanya sih pak kemampuan pihak-pihak yang membakar itu umumnya adalah pihak-pihak yang tidak memiliki tanaman sebelumnya atau memang tidak memiliki kemampuan untuk membuka dengan cara lain karena gini pak maksudnya kalau kita berpikir secara logisnya ya kalau suatu perusahaan itu membuka dengan cara membakar sebenarnya itu kan di sekitarnya kan juga udah ada pengembangannya mereka apa mungkin kita kita bisa membakar areal di samping areal kita sebenarnya itu gak masuk akal gak logis pak makanya sebenarnya gak ada perusahaan yang membuka dengan cara pembakaran sebenarnya gak ada kalau kita kena perluasan ya misalnya kadang-kadang kita sudah sudah usaha sepat tenaga pemerintah sudah turun tangan sudah dibantu dengan berbagai tim dari kepolisian maupun tentara tapi kadang-kadang namanya alam itu kan susah dilawan ya jadi kadang-kadang kita kena korban itu itu masih terjadi pak tapi kalau dari segi perusahaan yang melakukan pembakaran itu sebenarnya gak gak masuk akal betul-betul paham pak paham baik ini menarik banget nih dan seperti saya info tadi pak kan bener kan pertanyaan dari bro edward ini emang tajem-tajem pak bercanda bercanda pak ini juga soalnya sudah sudah banyak mencuat juga pak kan selain di media cuan troopers juga sebenarnya kritis-kritis pak sekarang investor retail itu maupun tidak hanya investor institusi investor retail juga sekarang udah mulai kritis gitu untuk nanya-nanya terkait hal-hal yang seperti ini gitu nah kemudian pak ini kita gak berasa pak kita udah ngobrol selama kurang lebih 45 menit pak seru soalnya makanya saya saya mau lebih lebih mengerucut lagi nih pak pak ke kondisi kondisi keuangan kondisi bottom line dan juga target-target dari Nusantara Sawit sejahtera sendiri nah kalau pak adiliat di tahun 2022 itu kondisi bottom line-nya seperti apa dan kemudian di tahun 2023 ini proyeksinya akan seperti apa pak apakah 2022 lebih baik dari 2021 atau mungkin memang karena ada kendala pandemi dan lain sebagainya terjadi penurunan sehingga nanti akan dikejarin nih di tahun 2023 gitu pak silahkan jadi bottom line kami di 2022 itu kalau dibandingkan dengan sebelumnya pencapaian memang nggak turun itu ada beberapa faktor yang di luar kendali kami seperti satu itu adalah geopolitik global pak akibat geopolitik global itu itu biaya mineral misalnya material mineral seperti pupuk-pupuk itu itu meningkat cukup tajam karena ada kesulitan suplai mendadak ada misalnya kayak supply block gitu ya nah itu itu menyebabkan suplai-suplai kami pun teriak semua jadi mereka saya dengar beberapa cerita mereka sampai mendadak sudah booking tiket misalnya kemanapun deh mereka ke ya Arab lah ya Cina ya Musir cari cari alternatif jadi itu memang menyebabkan costing kami naik cukup tajam jadi itu satu kemudian efek keduanya pun juga ke bahan bakar memang industri kelapa itu adalah industri yang luas ya nah dengan luas itu kan tidak bisa dibantah karena ada transportasi buahnya itu pun juga transportasi sehingga BBM itu itu memang faktor yang cukup besar untuk perusahaan perkebunan nah tahun lalu itu kenaikan BBM itu lumayan Pak dari segi BBM industri itu kenaikannya cukup lumayan sehingga itu menyebabkan terjadinya costing kami juga naik juga nah itu kena lagi kemudian ada curah hujan yang sangat luar biasa di pertengahan tahun ke akhir sehingga itu ada sedikit mengganggu dari segi operasional nah itu menyebabkan bottom line kami memang untuk di 2022 itu dibandingkan 21 lebih rendah namun atas dasar pembajaran tersebut kami juga sudah melakukan beberapa antisipasi seperti jalannya juga kami perkuat sehingga apabila terjadi hal yang sama pun kami sudah disiap nah kedepannya ini kami targetkan bottom line kami akan meningkat sehingga kami bisa dengan adanya produksi yang naik dengan adanya mil yang baru dengan operasional itu itu akan menyebabkan bottom line kami bisa naik lumayan baik-baik silahkan bro Edward dilanjutkan ini pasti ada follow up questionnya mungkin lebih pertajam aja nih Pak tadi kalau kayaknya Pak Adi ini malu-malu nih apa untuk ngebutkan kira-kira ada target-target apa dari segi keuangan ya Pak ya kira-kira untuk NFS di tahun 2023 itu growth-nya berapa sih Pak berapa persen gitu dari produksi berapa persen dari penjualan ataupun kalaupun Pak Adi punya target atau apa estimasi profit gitu Pak kira-kira berapa nih tahun ini Pak kita memang punya target sih lumayan sih Pak jadi kalau dari segi produksinya sendiri kami menegangkan sekitar 15% pertumbuhan Pak kemudian untuk dari gross margin kami itu kami juga perkirakan ada pertumbuhan di tahun ini namun memang itu nanti akan ada angka yang lebih baik itu di 2024 Pak karena itu nanti akan disupport banyak itu oleh mil yang kedua oke jadi misalnya dengan adanya pertumbuhan kami yang saat ini terjadi nih dengan kenaikan produksi dan teman-temannya itu itu akan membantu namun nanti nge-push ke depannya itu kenaikan cukup tajangnya itu akan terjadi di 2024 karena mil yang kedua itu itu akan sangat membantu dari segi keuangan kami karena saat ini kalau ada buah yang kami tidak bisa olah itu akan kami jual keluar sehingga itu juga menyebabkan loss of profit di situ ya nanti dengan mil yang kedua itu berarti semua buah yang kami hasilkan itu itu bisa kami olah sendiri di dalam nah itulah makanya isinya dari sekarang ini kami ada losses karena isinya buahnya kami jual dengan buah dibandingkan dengan nanti semua itu bisa kami olah sehingga itu akan lebih baik lagi oke oke mil ini akan beroperasi di akhir tahun ya Pak ya yang baru mil kedua akhir tahun betul oke berarti kalau teman-teman full rame masih di 24 ya jadi kalau teman-teman cuantruppers pengen apa lihat overview-nya kira-kira kinerja NSS seperti apa mungkin tahun ini adalah dari segi cost mungkin pressure-nya sudah mulai menurun ya Pak ya karena dari harga BBM sudah turun harga pupuk juga sudah mulai normalize sudah mulai normalize dan tahun lalu kan curah hujan cukup tinggi ya Pak ya harusnya kalau cuaca ini kita gak bisa prediksi tapi kita expect yang terbaik ya cuaca mungkin tahun ini biasanya sih ada pergantian yang gak gak terus-terusan jadi tahun ini harusnya lebih stabil benar jadi tahun ini adalah lebih tahun ke tahun perbaikan gitu ya Pak ya lalu tahun 2024 ini akan improve lagi karena semakin apa tua tanaman kita maka yield akan semakin tinggi plus kita juga ada tambahan dari mil baru yang sudah beroperasi penuh Pak iya 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 oke oke menarik menarik Pak menarik banyak sekali catatan positifnya ini ya bro edward ya untuk santara soal sejahtera jadi kalau saya sih ngelihatnya tadi juga dari sisi humanisnya itu loh jadi kayak gak cuman mikirin bisnisnya doang tapi kesejahteraan dari orang-orangnya juga ini tetap harus dipikirin gitu ya Pak ya nah sehingga saya silahkan silahkan Pak kadang-kadang ada yang berpendapat terlalu boros misalkan high cost tapi kalau kami merasa itu apa ya meskipun ada tambahan cost tapi itu di long run akan safe kita seperti misalkan kayak kita menyiapkan tempat-tempat penyaringan air air bersih kalau kita gak sediakan itu itu nanti akan ada banyak penyakit yang beredar isanya menyebar jadi itu akan menyebabkan efektivitas pekerjanya pun juga turun jadi mereka nanti ada hari sakit nanti dari izin segala macem kemudian juga perumahan kami sediakan yang sudah mapan yang sudah permanen itu juga bisa men-save banyak Pak jadi memang awal-awal itu kita bikin rumah permanen itu lebih mahal dibandingkan kita bikin semi-permanen tapi kita harus ingat bahwa kalau kita bikinkan semi-permanen suatu hari kita juga harus bikinkan yang permanen jadi ya pertama harga permanen sekarang dengan suatu hari nanti itu pasti beda kedua kita juga harus punya lahan yang kita bisa pindahkan dulu pekerja-perja kita jadi kita harus punya cadangan lahan untuk perumahan dan ketiga ya kerepotannya memindahkan itu juga ada jadi misalnya costing-costing yang sebenarnya kita keluarkan itu in the long run itu akan nge-save kita karena misalnya produksi kita juga lebih lancar prosesnya juga lebih enak itu saving-nya sih in the end sih Pak jangka panjang ya Pak sama kayak bisnisnya sawit memang juga sifatnya jangka panjang baik Pak kemudian untuk di tahun 2023 ini tadi kan kita udah ngomongin terkait dengan target bottom line secara lebih tajam nah di 2023 ini sebenarnya dari Nusantara Sawit Sejahtera melihat tantangan paling beratnya itu apa Pak apakah ada hubungannya dengan tahun depan adalah tahun politik atau mungkin ada peraturan-peraturan atau mungkin ada kebijakan-kebijakan yang sebenarnya itu dilihat sebagai tantangan gitu Pak silahkan kalau tantangan saya pribadi dari segi operasional lapangannya Pak tantangan memang saat ini paling besar itu faktornya adalah sebenarnya cuaca hanya itu sih karena kalau kami dari segi operasional kami kami sudah punya tim yang mumpuni area lain pun juga kami sudah punya perizinan-perizinan kami pegang sehingga itu semua akan memperlanjutkan jalan kami yang menjadi tantangan itu yang akan banyak bisa berpengaruhi operasional kita semua itu ya memang cuaca ya karena kadang-kadang cuaca itu yang kita paling gak bisa prediksi Pak betul banyak cuaca sih kalau dari segi operasional dari segi peraturan-peraturan itu kadang-kadang yang bilang wah itu membangunkan plasma itu susah cuma kamu lihat ya itu sebenarnya bisa lah asal kita memang tujuannya baik kita proses dengan bersama dengan masyarakat kita berikan pengertian kepada mereka ya ini kita tujuannya baik kita datang untuk memberikan keuntungan juga bersama itu semua bukan bukan tantangan tapi lebih karena ya memang itu jalan yang kita akan lalui itu sih Pak kalau menurut saya yang mainly kalau pekerjaan day-to-day banyak lah Pak pekerjaan ya tapi kalau dibilang challenge itu menurut saya ya memang cuaca ini aja sih ya gimana kita bisa menyiapkan diri untuk cuaca tersebut baik dan mungkin ini selanjutnya satu pertanyaan terakhir dari Bro Edward mungkin ini sih Pak pengen ngeliat apa pengen tanya view dari Pak Adi nih kalau saya apa ngobrol nih Pak dengan teman-teman mungkin ada beberapa satu dua yang masih skeptik nih Pak tentang industri sawit ini banyak yang bilang banyak yang bilang bahwa ini adalah sunset industry growth-nya sudah minim tapi kira-kira ya kalau kalau dari NSS pastinya kan growth-nya nggak minim ya Pak ya kita masih muda dan kita masih punya lahan yang cukup besar untuk kita tanami tapi kalau view dari Pak Adi nih untuk sektornya gimana Pak prospek ke depannya masih banyak kah atau memang pertumbuhannya ini sudah mulai slow nih Pak kira-kira gimana Pak kalau ini ya ini pendapat pribadi saya ya tapi misalnya ke depannya itu saya merasa sawit itu mungkin akan terjadi ledakan harga karena gini Pak kita nggak boleh lupa kita bisa lihat di luar negeri di luar negeri itu kan selalu yang kalau digebor-gebor oh sawit itu buat biodiesel oh sawit itu buat buat ini itu tapi sebenarnya pada dasarnya minyak nabati itu itu adalah makanan manusia itu kita nggak boleh lupa makanan manusia manusia dunia ini Pak masih bertambah pertumbuhan itu masih terus bertambah sehingga namanya makanan itu itu bukannya stay bukannya berkurang tapi akan bertambah juga permintaannya itu kita nggak bisa lawan kita nggak bisa pungkiri makanan itu itu pasti akan terus dibutuhkan dan bahkan lebih banyak jadi misalnya kita bisa pastikan oke demand itu nggak mungkin turun-turun lah mungkin agak turun dikit karena misalnya mungkin kondisi ekonominya lagi jelek tapi kalau drop nggak mungkin jadi demand itu pasti aman supply nah supply itu Pak kita bisa lihat makin hari itu cuaca makin nggak menentu kita bisa lihat di berbagai negara barat itu kan banyak terjadi badai hujan kekeringan itu juga akan mengganggu supply kita pun juga sedikit banyak sudah mengalami dampaknya ya cuaca-cuaca yang tidak kita sangka itu juga terjadi itu akan bisa mengganggu supply nah jadi supply-nya itu masih banyak faktor yang mengganggu tapi pertambahannya demandnya itu jelas ada kemudian poin lagi berikutnya minyak nabati itu kalau saya berbicara hanya murni minyak nabati itu kebutuhannya itu itu paling bisa dipenuhi oleh perkebunan sawit karena teman-teman kita yang lain minyak nabati lain itu itu menghasilkan per hektare kurang dari satu ton jadi kita bisa bayangkan apabila kita mau meng-cover pertambahan minyak nabati dunia itu dengan minyak-minyak lainnya tentu lahan yang digunakan akan jauh lebih besar misalkan kita pakai aja yang paling bagus sekitar 0,8 sampai 1 ton per hektare kita kira-kira jerek-jereknya rata-rata ya 3,5 ton berarti lahan yang dibutuhkan itu kira-kira 3,5 kali lipatnya yang dibutuhkan untuk menghabiskan minyak nabati yang sama jadi dari situ saya melihat kalau ada bilang wah itu suatu hari sunyak-sunyak pasti nggak kepakai saya bilang ya suatu hari orang berarti makan kalau suatu hari orang nggak makan ya mungkin oke lah it's fair kalau suatu hari ada orang yang bilang oh kita nggak butuh minyak nabati pokoknya ada saat yang bisa menggantikan minyak nabati oke it's fair berarti saya bisa saya bisa terima lah kalau orang bilang minyak nabati itu akan akan obsolete suatu hari tapi selama kita masih membutuhkan minyak nabati ya makanan itu minyak nabati itu nggak akan bisa bisa kita lepas lah dan dunia pun juga akan susah untuk melepas minyak lapas sawit karena apa porsi kita itu besar satu dan kedua kita paling efisien untuk menghasilkan minyak nabati itu sih Pak kalau pandangan saya ya jadi kadang ada orang bilang saya coba jelasan aja ya itu suatu hari saya nggak bisa bilang nggak mungkin terjadi karena kita tahu teknologi itu juga perkembangannya sangat luar biasa tapi untuk foreseeable future yang kita bisa lihat ya Pak ya saya sih yakin lah kelapa-kelapa itu akan menjadi industri yang akan tetap bagus ke depannya saya setuju Pak saya setuju jadi kalau demand mungkin kalau dari segi permintaan mungkin nggak bakal ada yang meredak tiba-tiba naik 15% yang saya tunggu-tunggu nih Pak kemungkinan nih akan ada namanya supply shortage Pak karena kita udah bertahun-tahun ada moratorium nggak ada penambahan lahan baru lalu lahan yang tidak ada juga sudah menua dan belum banyak yang dari planting juga jadi saya cukup yakin kalau ini ini lanjut Pak ini harusnya produksi malah malah turun malah akan bisa drop pendadak malah jadi bener tadi kata Pak Adi ada kemungkinan ada potensi kalau harga harga sawit itu bisa tiba-tiba naik karena supply-nya yang berkurang menarik 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 terang baik luar biasa ini pertanyaan terakhirnya emang benar-benar pertanyaan Pak Mungkas ini dari Bro Edward jadinya saya juga belajar ya ke depannya urgency daripada CPO ini seperti apa gitu ya dan juga inilah yang akan diupayakan oleh Nusantara Sawit Sejahtera tentunya nanti tentu kita juga mengucapkan nanti good luck Pak Adi untuk IPO-nya di tanggal 10 semoga sukses Pak dan mohon maaf ini waktu kita terbatas kita udah nggak berasa kita ngobrol satu jam moga-moga nanti ada iya-iya moga-moga ada lain waktu lagi untuk kita ngobrol-ngobrol Pak Adi sama Bro Edward juga saya mau say thank you untuk Pak Adi tentunya sebagai direktur dari PT Nusantara Sawit Sejahtera terima kasih banyak atas waktunya Pak Adi sukses sukses Pak di tanggal 10 masih banyak Pak supportnya semua makasih banyak Pak Adi saya juga say thank you untuk Bro Edward atas pertanyaan-pertanyaan tajam dan Pak Bungkas moga-moga kita bisa sering-sering ngobrol juga ya Bro Edward bareng emiten emiten lain juga dan juga untuk para cuan troopers terima kasih karena sudah bergabung jangan lupa untuk kemudian mendengarkan kembali Instagram Live ini via Instagram Sukor Sekuritas ataupun via Youtube dan juga via Spotify karena tadi ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya sudah kita jawab kalau begitu saya Daniel Luguna komit undur diri sampai jumpa di Corporate Talk selanjutnya bye-bye terima kasih amin selamat menikmati